Karena perubahan itu apabila tidak disikapi dengan ilmu, ya paha'i, dan itu kemudian akan merusak kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kemudian ketika berubah, contoh, dia kurang dalam komponen ketika dia berubah, apa? Dia tidak mendatangi majelis ilmu ketika berubah. Berapa lama kekuatan kita ketika kita hijrah ketika tidak ditopang dengan ilmu? Sebentar lagi, kenapa? Perjalanan hijrahnya tidak ditopang dengan ilmu untuk menguatkan dan mencarter proses hijrahnya. Kita dalam hijrah, itu harus disikapi dengan ilmu. Maka siapapun yang hari ini, kemudian ketika kita berkumpul di sini, lalu kemudian kita mengikrarkan diri dan memproklamirkan diri untuk ingin berubah. Mengubah ras kompas kita menuju kepada rindahnya Allah. Mengubah bandul kehidupan kita menuju kepada cintanya Allah. Wallahi akhir, hijrahnya kita ketika berubah jadi orang yang salah menuju orang yang soli, perhatikan dulu ilmunya. Supaya tidak motorot yang kita timbulkan, tetapi justru manfaat kebaikan yang kita berubah. Terima kasih telah menonton!